200 ribu lebih tiket kereta api jarak jauh keberangkatan Daub 8 Surabaya telah terpesar oleh masyarakat selama periode angkutan lebaran 2024. Selama periode angkutan lebaran tahun ini, KI Daub 8 Surabaya menyediakan 30.340 tempat duduk setiap harinya. Pada periode arus mudik angkutan lebaran mulai 31 Maret hingga 9 April atau Hamin 10 hingga Hamin 1 Lebaran, terdapat 120.010 tiket kereta yang telah dipesan oleh masyarakat. Dari jumlah tersebut, keberangkatan terbanyak dari stasiun Surabaya-Gubeng sebanyak 41.059 pelanggan, stasiun Surabaya-Pasar Turi sebanyak 34.254 pelanggan, stasiun Malang 20.381 pelanggan, serta stasiun-stasiun lain di Daub 8 Surabaya. Yang menjadi tanggal favorit pelanggan adalah tanggal 5 hingga 9 April atau Hamin-Libah hingga Hamin 1 Lebaran dengan jumlah rata-rata 19.000 pelanggan per hari. Sementara untuk arus balik, tercatat 90.494 tiket telah dipesan oleh masyarakat. Selama masa angkutan lebaran 2024 KI Daub 8 Surabaya, mengoperasikan 54 KA jarak jauh yang terdiri dari 43 KA jarak jauh reguler dan 11 KA jarak jauh tambahan. Mayoritas pelanggan di Daub 8 Surabaya didominasi dengan KA tujuan Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Jember, dan Banyuwangi. Kereta api keberangkatan dari Daub 8 Surabaya yang paling banyak dipesan oleh masyarakat sampai dengan saat ini adalah kereta api Air Langga dari stasiun Surabaya Besar Turis, tujuan akhir stasiun Pasar Senen, dan juga kereta api Probowangi dari Surabaya-Gubeng, tujuan akhir stasiun Jember dan Banyuwangi, serta kereta api Matar Majah dari Palang, tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!